Timnas U20 kembali menggelar latihan jelang bergulirnya Piala Asia Maret mendatang. Komposisi anak asuh Sintayong masih belum dalam formasi lengkap. Empat pemain persijam masih belum mendapat restu untuk bergabung dengan skuad merah putih. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan ikut memantau jalannya pemusatan latihan Timnas U20 yang berlangsung di lapangan C, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu Pagi. Sebanyak 21 pemain telah hadir mengikuti sesi latihan yang dipimpin Sintayong. Namun Garuda Muda belum juga dalam formasi lengkap. Masih ada sejumlah pemain lainnya yang belum dapat bergabung dengan Timnas. Mereka dalam keadaan kondisi yang cukup baik, baik secara fisik maupun mental dan semangatnya. Sekarang hadir 21 dari 30 yang direncanakan dalam list yang saya tatangi untuk bisa berlatih anak-anak Timnas U20 2023 ini. Yang dua memang sedang di luar dari Marcelino dengan Rodolfo Kote. Kemudian tujuh lagi belum dikirim atau belum digabungkan atau belum dihadapkan kepada Timnas, yaitu empat dari Persija, tiga dari Persibandung. Saya berharap dalam satu dua hari ini mereka bisa segera bergabung. Sementara itu, Ginanjar Wahyu Ramadhani mengaku bangga akhirnya dapat mengikuti sesi latihan bersama Timnas setelah mendapat restu dari klubnya Persija Jakarta. Alhamdulillah tentunya saya sangat bersyukur dan senang bisa bergabung dengan Timnas lagi. Dan kami di sini siap bekerja keras memaksimalkan kesempatan yang diberikan dan tentunya buat Indonesia juga. Persija Jakarta menjadi klub dengan pemain terbanyak di dalam pemusatan latihan. Namun masih ada empat pemain Persija yang masih belum hadir. Kempatnya yakni Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Alfrianto Niko Saputra, dan Doni Tripamungkas. Dari Jakarta, Enggar Bagus melaporkan.